Sebetulnya Mail tuh membela Jadi gini Pernah Mail soal satu hari Dia ada nyerocos soal tua anak Sama kakakku ditegur Mail gak boleh Itu kelewatan batas Akhirnya dia berhenti Niki masih doain Loli gak sih? Sampai detik ini tadi pagi bangun Soal subuh pun masih kudoakan Kalau dibilang aku hancur Aku hancur Loli jangan main pacaran Loli Gini gini Loli Kalau kamu pacaran gini gini Tapi emaknya gontak ganti Laki-laki Masukin rumah Masuk ke rumah Tuh gimana tuh? Baik sahabat sekalian Perseteruan antara Nikita Mirzani Dan juga anaknya Loli Sehingga saat ini belum juga usai Entah sampai kapan lagi Hubungan antara Ibu dan anak ini Akan berakhir perseteruannya Dalam perseteruan mereka ini Dimana Loli memilih Untuk tidak tinggal bersama ibunya Tetapi justru memilih tinggal sendiri Dan pada akhirnya Ada isu yang sementara Beredar luas Yaitu Loli Anak dari Nikita Mirzani ini Hagel Sebagai ibu Tentu Nikita Mirzani Cukup emosi terhadap Hal-hal seperti ini Dan segala-galanya orang tua Tentu dalam keadaan seperti ini Ia tidak pernah menginginkan Anaknya hancur Sekalipun ia marah Ya sesuai dengan Ada kalimat bijak Mengatakan bahwa Sebuah-buah senang harimau Tidak mungkin Tidak mungkin memakan Anaknya sendiri Dan barangkali hal itu Saat ini dialami oleh Nikita Mirzani Ketika mendengar isu yang sementara Beredar luas Bahwa anaknya itu hamil Dan di dalam sebuah acara Di stasi televisi Nikita meluatkan emosinya Dengan menangis Sesegukan Mengingat Tentang anaknya tersebut Sekalipun masih dalam Keluar dan mulutnya Ada kata-kata yang kurang baik Hal ini direspon Dari oleh berbagai pihak Dalam hal ini netizen Terkait hal dimaksud Dan bahkan Ya ada salah satu Tarkan artisnya Yaitu Dewi Persik Justru menanggapi Dengan cara yang berbeda Bukan Sebagai teman Artis Sesama artis Yang saling memberikan support Tapi justru Ya pernyataan Atau statement Dari Dewi Persik Setidaknya melukai hati Nikita Mirzani Seperti apa bentuk Atau cara Statement yang diberikan Dari Dewi Persik Untuk Nikita Mirzani Nanti kita akan saksikan Dalam video ini Baik untuk tidak Memperpanjang kata Langsung saja Ke video-video Sebetulnya Mail itu membela Jadi gini Pernah Mail Suatu hari Dia ada Nyerocos Soal tuanak Sama kakakku Ditegur Mail Gak boleh Itu kelewatan batas Akhirnya dia berhenti Tapi niatnya Mail itu adalah Kan orang-orang pada bilang gini nih Akhirnya nih kita dapat Lawan yang seimbang Adalah anaknya sendiri Ya kan Akhirnya aku diem dong Aku gak mau lah Ngelawan itu anak Itu kan Dan itu bukan tandingan akulah Kalau aku laus Aku mau penjarakan Anak itu pun aku bisa Kalau aku mau hari ini pun Aku bisa geret dia ke penjara Tapi aku tidak lakukan itu Makanya aku diem Nah ketika aku diem Mungkin orang-orang di sekitar aku ini Merasa sedih Kok lu digituin nih Padahal lu cari uang itu Kayak apa kita tahu Gitu kan Sampai Seharusnya Loli Dia harusnya bahagia Kenapa? Karena waktu dia dilahirkan ke dunia Dia masih ada sosok seorang ayah Dia masih ada nenek kakeknya Jadi dia masih mendapatkan kasih sayang Dari keluarga yang utuh Anakku yang nomor dua Nomor tiga Tapi Niki gini Niki masih doain Sampai detik ini Tadi pagi bangun Soal subuh pun masih kedoakan Kalau dibilang aku hancur Aku hancur Aku gak bisa rindian Aku rawat Aku diding Aku kekang Kenapa? Dia perempuan Harus dijaga mah kotanya Sampai aku tahu Dua bulan yang lalu Terjadi sesuatu yang besar Aku gak bisa makan Tapi apakah aku harus bikin story Eh gak bisa makan guys Gitu Karena gue lagi sedih guys Kan gak Sampai kapan tinggal sendiri Loli Aku emang tinggal sendiri Aku udah berapa tahun Udah dua tahun sekarang Aku tinggal sendiri Ada melihatnya Loli pakai hijab Terima kasih Loli kamu kuat banget ya Amin Terima kasih Love you kakak Loli I love you too Cerita kenapa awal mula berhijab Gak apa-apa Gak apa-apa Jadi aku tuh ini Nyoba-nyoba gitu kan Nyoba-nyoba pakai hijab Ternyata nyaman Yaudah Seterusnya aku pakai hijab Karena nyaman Dan lebih ini aja sih Aku aku ngerasa Kayak lebih aman aja gitu Kalau pakai hijab tuh Lebih aman Lebih aman dan nyaman Jadi kalau misalnya Memang si lakinya ini Merasa tidak pernah Apa namanya Membuahi si Si siapa ini Si Loli Ya buktikan Loli tuh masih di bawah umur loh Fadel Kamu bisa kena pasal loh Fadel Masa kentikan mau masuk ke ini Taman anak TK Kan gak boleh Gimana sih Fadel Itu istilahnya belum hutan loh Loli Jangan main pacaran Loli Gini 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 Loli Kalau kamu pacaran Gini gini Tapi emaknya Gonta ganti Laki-laki Masukin rumah Masuk ke rumah Tuh gimana tuh Kayak gimana Sok tau sifat Loli Ya kayak emaknya lah Kalau lu ngatain gue Emang lu tau sifat gue Gak gak tau kan Teman-teman Atau anak-anak Tau kan itu siapa Itu Nikita Mirazani Yang disebut dengan Ratu Huruhara Berantem sana sini Ini itu Ini itu Di saat dihujat Dia masih tertawa Di saat dicemoh Dia masih tertawa Ya Masih bisa menghadapi apapun Tapi kalau tentang urusan anak Seorang ibu Pasti akan rap Dan bukan hanya Nikita Mirazani Kita Seorang ibu Tak ada ya Seorang ibu yang menginginkan Anaknya bejat Tak ada seorang ibu yang menginginkan Anaknya hancur Tidak ada Tapi terkadang Seorang anak Punya keinginan sendiri Merasa dia sudah dewasa Merasa dia sudah besar Merasa dia sudah hebat Sehingga Dia melupakan Pengorbanan dan perjuangan Yang pernah ibunya lakukan Dan satu hal Seorang janda Menghidupi anak itu Tidak semudah Membalikkan telapak tangan Kita harus berjuang Untuk anak kita Untuk kehidupannya Segalanya kita Korbankan Untuk anak Karena seorang ibu Tidak mau Anaknya merasakan Kesusahan Merasakan penderitaan Apa yang ibunya Itu tanggung jawab Sebagai ibu Sekarang saya balikin Tanggung jawab Bagi anak apa Selain belajar Jangan dikit-dikit Ibu yang disalahin Tanggung jawab Seorang ibu Ibunya ini sendiri Cari uang Pernah gak Kalian tahu Aku minta Tolong sama orang Pake beras Kasih ya Menjual kesedihan Oke ini Buat Nyahi Nikita Mirjani Semoga tetap sabar ya Untuk menjalani Masalah ini Terlepas Apapun masalah kalian Yang pasti Seorang ibu itu Gak akan pernah Tiga gitu Sama anaknya Jadi Saya percaya Kalau Nyahi Nikita Mirjani Sayang banget Sama Loli Sampai disekolahkan juga Di luar negeri Ya kan Dibiayai Apapun itu Walaupun Nyahi sendiri Yang bekerja keras ya Demi anak-anak nyahi Pokoknya tetap semangat Buat ibu-ibu Di luar sana Juga tetap semangat Pokoknya Kasih ibu itu Sepanjang masa Seperti itu ya Tetap semangat Buat Nyahi Nikita Mirjani Kalau masih ada orang tua tuh Kayaknya Masalah-masalah Kayak gini Gak mungkin ada Karena pasti Orang tuaku Bakal jaga anak-anakku Ketika aku bekerja Gitu Biasanya yang udah-udah Kalau gue nonton Video Nikita tuh Ya biasa aja Gue kayak gak pengen Ada respon apa-apa Tapi kalau ini Jujur gue sedih banget Nontonnya Gue nempatin posisi gue Di posisinya Nikita Yang notabene Seorang ibu Yang kecewa banget Karena anak Yang selama ini Dia jaga mahkotanya Ternyata pecah Ternyata pecah juga Dan ini tuh pasti Berat banget Rasanya Ya tapi kan Anak tergantung orang tuanya Anak tuh meniru Kelakuan orang tuanya Dan anak itu Gak pernah minta Dilahirkan Jujur gue Kurang setuju ya Sama kata-kata itu Karena kalau bicara Masalah anak Gak minta dilahirkan Sebetulnya orang tua Juga bisa Memilih untuk Tidak melahirkan Oh Bisa aja Orang tua tuh Gugurin elu Atau gak Lahirin dulu Terus dibuang Entah kemana Bisa aja kan Kalau dia mau Lu kira Ngegedein anak tuh Gampang apa Udah tenaga Udah biaya Jelas itu Bukan hal sepele Tergainlah Pengorbanan orang tua elu Dia tuh udah milih Ngegedein elu Elu harus tau diri Jangan gak minta Dilahirkan Itu dijadikan Alesan Anak tolo Itu namanya Kalau punya pemikiran Kayak gitu Kasih untung loh Lo dikasih kehidupan Gak dibuang di jalanan Orang bajak kok Orang tua yang gak punya Setahun jawab Bikin-bikin doang Abis itu buang Nih gue kasih tau ya Sama lu pada Orang mandul itu Bukan orang yang Gak punya anak Tapi Orang yang punya anak Cuman anaknya ini Ngedosain Or punya Itu fake news Eh Loli fake 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 news Jangan dengar Dia putar balik Loli ada SMS SMS dengan Eda Setiap Aduh mami Dia bisa kasih Instagram Jadi jangan percaya Hi Guys aku megang banyak Bukti banget guys Jadi Bilang sama Si Loli Sama si Loli-Loli itu Kalau misalnya dia masih Apa Dia masih Masih ngatain saya Saya keluarin bukti-buktinya Kan dia kan katanya Bilang kan Kalau Video Video-video yang dia colmec itu Gini-gini memeknya dia itu Itu bukan dia Karena Itu siapa gitu Orang cuma mirip doang Kalau kalian menghatiin kamar dia Waktu tinggal di tempatnya Yang dia numpang Di tempat orang itu Itu sama loh kamarnya Eh Leliah Leliah gak tuh Seneng Puas lo sekarang Ngelihat emaknya Nangis-nangis di TV Hanya gara-gara VTV lo yang manjebak Emosi gue ngeliatnya Lo belain anak yang hidupnya Udah gak jelas Lo belain anak yang hidupnya Udah Gak bener Lo belain anak segitunya Padahal Lo ditipu juga kan Endingnya Hah Emaknya punya bukti akurat sayang ya Tentang si Loli Cafe Eh bukan ya Haha Si Loli Emaknya lebih paham Dia ibu kandungnya Gimana-gimana Tetap memantau Keadaan anaknya Gak mungkin Dia membiarkan anaknya Meninggoy Ya pasti akan dijagain Pasti akan dibelain Walaupun dari jauh Lo siapa Hah Gara terdepan lo Lo gara di listrik Cocoknya So-soan Mencari-cari Ininya Apa namanya Bukti-bukti Kenapa lo Detektif konan lo Hah Detektif banget lo Sampai segitunya ngebelain Sampai ngirim-ngirim Ini lo kak Aku Garisnya 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 Abis test pack Sekarang gimana Apa pertanggungan jawab Anda Atas VT-VT yang salah Yang telah membuat seluruh Nican Indonesia terbakar Hanya gara-gara VT-VT Anda Hei Lelya Konten kreator yang lagi viral banget Ya Tau gak siapa Si Lely guys Tuh lah lo Jadi konten kreator tuh Bija-bija aja Boleh speak up Bukan gak boleh speak up Dan lo boleh berpendapat Apa saja mengenai Yang lagi-lagi viral Dan aku juga Sering banget kayak Nge-speak up Berita-berita yang viral Tapi tidak Dengan menjadi Detektif Ataupun Mencampuri urusan Orang lain itu Kayak Secara mendalam banget loh Dan lo juga Sekarang tuh udah Kalau malu banget kan Kemarin lo sibuk-sibuk tuh Ngebelain si Lely Ya Dan lo juga Kayak Apa ya Kalau gue bilang ya Mau bilang Lo bijak juga Gimana Ya kan Lo tau Itu anaknya Dari wanita Amajon Nikita Mirjani Siapa yang berani Sama Nikita Mirjani Nikita Mirjani Itu dia Ngeluarkan statement Ngeluarkan Pendapat Ngeluarkan berita Itu rata-rata 80-90% Itu akurat semua Dia punya Bukti-buktinya semua Makanya dia Berani nge-speak up Dan berani Nge-umbar Dan lo Mencampuri itu Urusan Anak Dengan Emaknya Sekelas artis Ada gak berani Nge-speak up Guys Dan lo cuma Content creator Tapi lo berani-beraninya Mengklaim bahwasannya Itu adalah Berita hoax Dan pas waktu Lo dilabrak Pas waktu Di live Lo dilabrak Sama Nikita Mirjani Sama emaknya Kenapa Lo kayak Ayam sakit Habis itu Pas waktu Lo speak up Di konten Lo itu Lo bilang Bahwasannya Itu Kamu Membela Yang benar Dengan Concrete Nah Kamu meminta Video Terhadap Si Loli Ini Lu pun Apa gak Tengok berita Atau apa Gitu loh Jelas-jelas Kan udah dibilang Sama Nikita Mirjani Dan si Mael Bahwasannya itu Dia Hamil Dari beberapa bulan Yang lalu Dari bulan Juni Kalau gak salah Dan udah diaborsi Nah Jadi kalau misalkan Udah diaborsi Gimana ceritanya Bisa positif Dan pas waktu Aku nontonin Live-mu Dengan Nikita Mirjani Autor Langsung Kayak Kena mob Sama Nikita Mirjani Dimintakin Untuk klarifikasi Dan terjadilah Hari ini Lu klarifikasi Bahwasannya Lu kena tipu Dengan berita Waks Ngembela Nikita Mirjani Bukan karena Nikita Mirjani Ini Artif terkenal Ataupun Mau pansos Tepada Nikita Mirjani Tapi Secara Saya Personal Saya ngefans Banyak Nikita Mirjani Itu karena Dia ibu Yang sangat Bertanggung jawab Dan dia Ibu yang Sangat hebat Kalau di mata Wanita Meskipun Banyak banget Yang ngejudge Bahwasannya Nikita Mirjani Ini Wanita yang Gak beres Dan sebagainya Itu menurut Pendapat orang Berbeda-beda Tapi kalau Menurut pendapat aku Dia wanita Yang sangat hebat Banget Dilintas dari Masa lalunya Yang pernah berbuat Salah Ataupun gimana Tapi dia gak pernah Melontarkan Anaknya di jalanan Ataupun Yang meminta Bantuan Dari Mantan-mantan Suaminya Dan menjual Kesedihan Dari Seseorang Nikita Mirjani Yang aku lihat Dia itu pekerja Keras Dan dia Bekerja Habis-habisan Dan dia itu Menciptakan Sebuah suasana Ataupun Menciptakan Sebuah Situasi Untuk kenyamanan Anaknya Dan biar Anaknya itu Ada di kelas Yang atas Belum tentu Orang Kalau jadi Seorang janda Bisa seperti Nikita Mirjani Nikita Mirjani Gak akan membuka Aik anaknya Kalau anaknya itu Tidak terlalu kurang Ajar Nah Sepintas dari Nikita Mirjani ini Kita Menyadari bahwasannya Si Loli ini Banyak banget Case-case nya Yang telah memalukan Orang tuanya Saya rasa Netizen yang ada Di permukaan Bumi ini Udah tau ya Dari beritanya Yang dia terjun Lari dengan cowok Yang dia ada Tukang AC datang Jungkat-jungkit Jungkat sana Dan sebagainya Dan sebuah Guru Dikunci di kamar bandi Dan sebagainya Memang kalau Seusia dia ini Kalau kita tidak Kerasin Lama-kelamaan Dia bisa menginjak Sampai ke kepala kita Jadi ini adalah Tindakan yang Sangat bagus banget Yang diambil oleh Nikita Mirjani juga Mungkin ini Cara didikan dia Terhadap Nikita Mirjani Terhadap si Loli Kalau si Nikita Mirjani Tidak Menganggap anaknya Ataupun Tidak peduli dengan Anaknya Gak mungkin Dia diam-diam Itu Membayar Utang anaknya Sebesar 400 juta Yang namanya Ibu gengsi dong Kalau misalkan Dia itu harus merendah Terhadap anaknya Namanya seorang ibu itu Yang menciptakan Dia yang Melahirkan dia Yang ada di bumi ini Jadi gak mungkin Seorang ibu itu Asing ngemis-ngemis Menjual kesedihan Nangis-nangis Biar anaknya itu Datang kembali terhadap dia Nah kalau misalkan Kamu anak yang baik Kamu memang Anak sosoknya Yang Pinter Dan Menghargai orang tua Otomatis kamu yang datang Terhadap Nikita Mirjani Membenahi dirimu Dan memperbaiki dirimu Yang telah salah Bukankah kayak gitu Netizen Kalau memang Saya ada salah Dalam persahabatan saya Coba kalian komen Di bawah ini Sampai akhirnya Keluar Berita Itu anak hamil Di luar nikah Ya Itu saya sudah Tutup-tutupin Dari 2 bulan lalu Sampai kalian tahu Saya sudah tahu Dari 2 bulan lalu Makanya kenapa Anak itu tiba-tiba Berhijab Gak ada petir Gak ada geledek Ya Karena menutupi Kehamilannya Mungkin sekarang sudah diaborsi Gak kebayang ya Gimana Rasa Hati Seorang ibu Melahirkan Rupanya putrinya Seperti itu Pasti Kak Niki Hancur banget Di sini Tapi Mau gimana lagi Nasi sudah menjadi bubur Mudah-mudahan Kita doakan yang terbaik Di balik masalah ini Mudah-mudahan Ada hikmahnya Kak Niki Semangat selalu Kak Niki Sukses selalu Mudah-mudahan Dilindungi Allah Subhanallah Terima kasih Mundur Saingan lu Tas rokok Bodoh amat Netizen sekarang Maka gak kenal Tas rokok Kenalnya Maka karun beras doang Maka kaleng krupuk Gue kenal secara personal Sama Loli Bahkan kita ada kontek-kontekan juga Dari beberapa bulan yang lalu Dan gue Kenal dekat dengan orang Yang dituduh Menyebarkan bukti bahwasannya Loli ini hamil Yaitu Cindy Claudia Gue berdoa konfirmasi secara langsung Kepada Loli Mengenai isu kehamilannya Dan ini jawabannya Bahkan sekarang ini Loli sedang dalam keadaan Datang bulan Dia sampai ngefotoin ke gue Buktinya Tapi kak itu kan buktinya gak valid Cuman bukti chat Bisa di karang-karang Oh sama dong kak yang dia eksklusif Tenang aja Gue juga bukan tipe yang gampang percaya Gue suruh Loli bikin video Test pack Gak cuma satu test pack Dua test pack Dan ini gak dikat sama sekali Dan buat kalian yang berpikir Oh bisa jadi itu si Loli bohong Bisa jadi itu bukan air seninya si Loli Lalu gue tegaskan Loli ini Tinggal sendirian di apartemen Bukan di kos-kosan Bukan di gorong-gorong Jadi segala informasi Yang menyudutkan Loli Yang menjatuhkan Loli Bahwasannya sekarang ini Dia hidup melarat Gak punya duit Dan lain sebagainya Hoax Dari isu yang beredar Loli Hamidun Dan akhirnya diiahkan oleh ibunya sendiri Kita bisa mengambil pelajaran Bahwa ketika lu berani Menyakiti hati ibu lu Apalagi dia sampai ngadu Sama Tuhan ya Apalagi sampai dia ngucap ya Kelar hidup lu Sumpah Lu kelar Kalau kalian ngikutin Viti-viti gue Yang suka membahas Loli Dan perseteruan dia Dengan ibunya Kalian pasti tau Gue tuh kurang respect Sama anak ini Karena kenapa Gue tau persis Rasanya meraih pendidikan Tanpa di provide Oleh orang tua guys Banget sebagai anak Kalau misalkan gue disuruh pilih Dikekang oleh orang tua Tapi di provide Dan ditatang masa depannya Atau tidak di provide Tapi tidak di kekang Dikasih kebebasan Gue akan memilih Pilihan yang pertama Gak apa-apa gue di kekang Demi kebaikan gue Tapi masa depan gue Tertata guys Sumpah gue bingung banget Sama komenan-komenan netizen Waktu isu Loli Hamidun Pertama kali Ada yang komen kayak gini Ya emang kalau misalkan Loli Hamidun Kenapa ada masalah Buat lu Hei Lu mengiahkan Lu membenarkan Lu mendukung Anak di bawah umur hamil Di luar nikah Terus banyak banget yang komen Ya pantas aja Loli kabur Dari orang tuanya Orang-orang tuanya toxic Siar kalau mereka toxic Hei Karena emaknya tau Dia badung Mangkanya di kekang Nol lihat sekarang Kagak di kekang hasilnya apa Nah Gue kagak paham Gue kagak ngerti Pelajaran apa yang diambil Sama si Loli ini Setelah kejadian viral kemarin Dikeluarin dari kartu keluarga Terus juga ditagi-tagi utang Seharusnya nih bocah Mengambil pelajaran Oh iya berarti Gue harus menjadi anak yang lebih baik Gue harus menjaga Kehormatan diri gue Walaupun gue tidak dikegang Sama keluarga gue Seharusnya begitu Nasi sudah menjadi bubur Makan bubur enak nih Nggak tau kenapa Gue ikut emosi Gue ikut merasakan Sakit hatinya Ibunya Ketika meninggal berita Anaknya yang masih di bawah umur itu Hamidun Dan melakukan Dan melakukan Abersiong gitu Kayak Ya Allah Amit-amit Ini gue pengen menanggapi Gita baru segala macem Dan ini tuh masalahnya udah gak ngotak guys Karena dia tuh Hamidun Hamidun gue gak tau sama sape Gue gak mau Berspekulasi gitu Gue bodo amat gitu Mau sama sape kek Yang penting sama orang gitu ya kan Terus gue juga ngeliat kan Kalau Loli ini berantem sama Ma'il Sahabatnya Kanikita Mirzani guys Dan mereka tuh kayak Adu-aduan Apa namanya Apa sih gitu Argumen segala macem gitu Dan gue juga tau Kalau Loli hamil itu ya Dari Dari gue ngeliat Insta story-nya si Ma'il itu guys Dan terus ada nih Ya kan Satu orang nih Ya kan yang ngebela si Loli Sampai bener-bener Dia tuh kayak Tau gitu Seluk-beluk hidupnya si Loli Gitu kan Dia tuh ngomong kayak Loli tuh sebenernya tuh gak hamil Loli tuh sudah mengasihin buktinya Segala macem kan gitu Dan disitu tuh beritanya simpang siur guys Gue tuh antar percaya sama Ma'il Atau sama si satu orang ini Gitu ya kan Dan akhirnya Di dalam video orang tersebut itu Kayak ngebully Kanikita Mirzani guys Kayak Seolah-olah kayak Dia yang salah gitu Si Loli hamil Dia yang salah gitu Ngerti gak sih Jadi dia yang salah gitu Kenapa Orang yang hamil Jadi dia yang salah gitu Ngerti gak sih Dan juga tadi nih Tadi barusan gue tuh ngeliat Banget ada video gitu Yang dimana si orang tersebut itu Live bareng sama Kanikita Mirzani gitu Ngebahas soal si Loli ini Yang hamidun gitu Dan disitu menegasan bahwa Bener-bener si Loli itu Hamidun guys Dan Kanikita Mirzani itu Sudah tau dari 2 bulan lalu gitu Dan disitu baru gue percaya Karena Keluar langsung dari omongannya Kanikita Mirzani Karena omongannya itu Bener-bener fakta kan gitu Dan tapi gue pengen ngebilangin nih Sama netizen gitu ya kan Gue pengen ngebilangin sama netizen Eh PA Gitu ya kan Lo tuh Udah tau belum sih Kalau si Loli itu Udah bukan anaknya Kanikita Mirzani lagi gitu ya kan Kan lo tau sendiri berita-berita yang beredar Masa lalu tuh kayak gimana Si Loli kan ngehianatin Emaknya Si Loli itu kan ngehindari emaknya Ngejelek-jelekin emaknya Dan segala macem gitu ya kan Nah sekarang dia itu memilih hidup Untuk seperti itu gitu Kan Kanikita Mirzani juga sudah melepaskan si Loli Jadi udah bukan anaknya lagi gitu Terus si Loli hamil Hamidun gitu Kenapa lo gak Nyalain-nyalain Kanikita Mirzani lagi Ngapain Kan udah bukan Emaknya lagi Kan itu pilihan hidup dia Kan seorang ibu juga sudah Sudah memberikan Apa ya Buat anaknya segala macem gitu Tapi anaknya ini kagak mau nih Karena Agak-agak batu juga gitu Nah sekarang itu adalah pilihan hidup dia Dan itu adalah hidup dia Dan itu tanggung jawab dia dan segala macem gitu Nih netizen ngapa jadi nyerangnya Kan Kanikita Mirzani gitu Dan juga ada yang bilang katanya Yaudah sih gak apa-apa hamil katanya gitu Yang penting begini segala macem Eh gila Anak seumuran segitu Jalan yang Jalan yang tidak benar lo Setuju Gila Gue gak tau kenapa ya Gue tuh kagak kucampur Kagak bodo amat gitu ya Terus kalau misalnya dibilang Gue tuh ngebelah siapa yang ngebelah Kanikita Mirzani lah Ngapain jadi gue ngebelah si Loli Kagak ada Anak bengal kayak gitu Gue bela Kagak ada Perempuan Lo tuh perempuan Terus tau diri Tau mikir Apa segala macem Jangan sampe begitu Gue tuh tau ya Lo tuh berhijab itu cuma menutupi aib Lo doang gitu Kayak menutupi kayak Duh Gue tuh muncul-muncul Gue tuh kayak Uh Gue tuh sudah pengen di Pengen minta simpatik sama netizen Kagak ada lo Sekalinya muncul Nguarin berita kayak begitu Gila kali Udah deh gue gak tau lagi Pengen berkomentar apa Dan gue pengen ngomong sama netizen ya Please Jangan Jangan ngebully-ngebully Nikita Mirzani lagi Udah bukan ibunya Si Loli lagi Udah bukan Udah bukan tanggung jawab dia lagi Udah bukan Kasian orang lagi Diem-diem lu Senggol-senggol Gila lu Yang punya masalah si Mair sama si Loli Yang kena kanikita Mirzani Ngape Gak ada urusan Udah gak ada urusan Udah Liat rambut gue sampe bekembang Begini lu tau Gara-gara masalah Begitu Udah masalah si Ali yang ngebahas soal Mbak Mbak Jawa Emang ada masalah lagi Sama Dari orang-orang Hampir 400 juta 400 juta Dia menjual kesedihannya Minjem sama sini Dia kabur Dia nipu Saya loh Diem-diem Ngebantuin Ini ibu yang kalian bilang Ibu durhaka nih Itu anak Makan uang orang Hampir 400 juta Tidak dikembalikan Untuk membiayai Setukang semir Dan semua saya dapet Transferannya dia Setukang semir itu Berpuluh-puluh juta Saya yang ngalangin Saya yang bayarin Diem-diem Karena saya gak mau Itu anak digubungin di jalan Kalau tapi udah kayak begini Saya pasrah sudah Mau digubungin ya Itu anak di jalan Mau ditabrak ya Mau dilindes ya Silahkan Untuk anak hamil Di luar nikah Itu saya sudah tutup-tutupin Dari 2 bulan lalu Masa kalian tahu Saya sudah tahu Dari 2 bulan lalu Makanya kenapa Anak itu tiba-tiba berhijab Gak ada petir Gak ada geledek Ya Karena menutupi kehamilannya Mungkin sekarang sudah diaborsi Tapi saya tahu Anak itu hamil Sudah dari 2 bulan yang lalu Bahkan teman-teman baik saya Ya Sudah tahu Saya curhat Sampai saya bengek Paham kalian Sampai saya bengek Kalian tahu gak bengek? Bengek Tahu gak? Saya gak bisa nafas Itu saya cerita Keteman-teman saya Kalian tahu Bagaimana hancurnya saya? Ini saya tegar banget Ngomong ke netizen Baik sahabat sekalian Demikianlah beberapa Video yang coba Sereaksi perkesempatan kali ini Terkait dengan Informasi Hiburan tanah air Yang datangnya dari Nikita Merzani Dan juga Anaknya Loli Mudah-mudahan Kita berharap Agar hubungan Antara ibu dan anak ini Kembali pulih Kembali normal Dan mereka bisa Bersatu kembali Baik sahabat sekalian Barangkali ada yang mau Di komentari Silahkan tulis di kolom komentar Dan bagi para sahabatku Yang mungkin belum sempat Memberikan dukungan Untuk channel ini Mohon dukungannya Dengan cara Menekan tombol subscribe Dan membunyikan Tanda loncengnya Sekian terima kasih Dan sampai berjumpa kembali Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton